Hai satu setengah meter dari lokasi gue kalau misalkan kalian maju lagi nih pala adenya Juki gua tembak istri Bang Joy kemong ide guys kemong ide nih apa emang kenapa enggak kenapa enggak nanya aja kalau dari lihat-lihat dari raut mukanya sih Oke masih mudah ke 1817 ya Allah ya awet muda berarti aku emang perawatan bisa awet muda gitu enggak biasa-biasa aja enggak yang aneh-aneh cuman yang mahal cuman-cuman yang apa secukupnya lah ya buat memperawat bisa hari-hari aja normal enggak yang aneh-aneh gitu kan enggak dong ajak terjemahin wajah Wata eh itu terlalu bucin anjir itu terlalu bucin cok ya pasti aku pun ada tujuannya ya buat ngajak kamu jalan emang apa tujuan masih hebat kamu happy udah happy di atas penderitaan aku mau kamu beruntung sekarang Hai Cia dan kamu kabarin apa nggak kamu jika kamu jika kalau kamu dalam bahaya di tangan Stephen Joy Hai rute-rute hai 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 dan kau buka HP yang sampai kamu lapor ke polisi tapi aku suruh kamu untuk lapor ke apa kamu jumpa hai 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 Oke hai 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 dan macam-macam ya Hai kamu saya lokasi sama dia hai 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 dan kamu bilang Kalau kamu happy diatas pun terita Aku hitung 3 sampai 1 Kalau kamu gak tetep HP aku tembak 3 2 1 Kamu telat Baru telepon Halo Sebentar aku lagi ada urusan ya Yaudah kalau gitu bye Ya sebentar ya Apa balasannya Abang cuma bilang UTW Sebetulnya Aku gak siyan silin mohon kamu Kamu lagi di kondisi seperti ini Tapi kamu ditambah dengan masalah Seperti ini Kenapa harus siak Ya karena kamu adiknya Yuki Tadi kata masnya masih bedain kerjaan sama temen Nah itu coba siapa sih Kamu ikut Gini Kamu 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 pegang HP Kamu bilang sama Yuki Aku Dibawa ke suatu tempat Dan sudah tidak disitu lagi Dan macam-macam Kalau misalnya Ada polisi datang ke lokasi tersebut Ada polisi datang ke lokasi tersebut Dibawa ke lokasi tersebut Dibawa ke lokasi tersebut Dibawa ke lokasi tersebut Kira-kira kalau misalkan aku Buat kamu pingsan Yuki bakal gimana ya Jangan Kenapa jangan Ya bang Yuki pasti khawatir Kamu lihat Kamu lihat orang nggak Kamu lihat orang Di depan Di depan Gedai Yang pakai Baju Pasien Dan memakai perban di kepalanya Iya Siapa Nggak tahu Ada kesana kamu Ada kesana kamu Satu setengah meter Dari lokasi gue Dari lokasi gue Buka masker kalian Satu setengah meter Dari lokasi gue Kalau misalkan Kalian maju lagi Ini pala adenya Yuki Gue tembak Gak apa permintaan lo Jok Ada satu Salah satu keluarga gue Yang tertembak kempala Dari keluarga lo Dan dia sekarang berada Di kondisi stress Stress Atas nama Jake The Mayor Gue nggak terima Abang-abangan gue Sesepuh gue Lu buat Dia jadi stress Itu bukan keinginan gue Nembak kepala dia Tapi Dengan Kerjaan lo Ketemu sama keluarga gue Di jalanan Lu gue keluarga gue jadi stress Jangan buka HP Kalau ada polisi Di sekitar sini Ini Kepala adek lo Bakal gue tembak Di depan lo Udah Permintaan lo apa Jangan sampe adek gue lecet Sedikitpun Udah gue lecetin Brengsek lu jadi Gue bilang sama dia Lu kabarin Yuki Kalau Sekarang lo berada di kondisi Happy di atas Penderitaan Gue hitung 3 detik Kalau Ade lo nggak nutup HP Gue tembak kakinya Dan dia Telat Untuk Menutup HP Akhirnya gue tembak kakinya Jadi sekarang pincang Lu tanpa apa Eh brengsek denger Sabar Gue lagi ngomong Blur itu masih nancep Di kaki Ade lo Bisa-bisa Ya lukanya Bek sih Yaudah Gue mau Mau apa Apa ya Yang menarik Gue mau apa ya Lo sama siapa aja itu Kalau gue belum tau Sama Ruby sama Sukro Ruby sama Sukro Ini gue Ruby Oh Ruby Sukro Yang tadi dia Depan kedai ya Sukro ya Ya gue itu Kenapa Keren 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 Kok kalian bisa tau gue ada disini Dia SMS sama adek gue Oh adek lu licik juga ya Yang gue bilang Yang gue bilang Cuman kabarin Kalau adek lu Yaudah Gue mau Kalian pergi dari sini Itu aja Terus Terus Apa jaminannya adek gue selamuk Ya bakal gue taro disini Enggak Tangan terikat Enggak Tanpa makan minum Enggak Apache Lapasin adek gue Gue kasih apa yang lo mau Cia Kamu bilang Ama-abang преem kamu Di depan Amak Ounti kamu Yang di depan kamu Kalau ini Akhir hidup kamu Cepet Abang Takit ngomongin dede kamu pegi kamu pegi sini sini silahkan mobil sama Tante Ruby brengsek lu disini bawa adek gua dede gua jalan-jalan malah ditembak aja sama bapai cok inget kapanpun bakal gua cari lu selamanya mati lu berani-berani lu senggol adek gua WTF WTF Juki ini keluarganya ya Iya aku anaknya nanti ini kenapa ini tertembak di kepala jadi aku aku kasih pertolongan pertama aja tapi aku nggak bisa bantu banyak nanti ini ambulan datang ke sini buat bawa pasiennya bakal dioperasi di rumah sakit ya oke baik-baik kita tunggu ambulan dulu ya ini tapi cacaran darahnya dan sudah stop kakak udah udah aku balut perban kita tunggu ambulan dulu ya udah nih aku kondisiin dulu deh mobilnya biar gampang aku ngomong ambulan ya Hai setengah papi nanti di sana di apa namanya di negeri kita selesai lagi apa itu selamat menikmati sabar ya kita nunggu ambulan lagi jalan ke sini ya Ude Ude selamat menikmati